Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial berkaitan dengan bagaimana cara membuat flowchart video ini saya beri judul tutorial cara membuat flowchart insyaallah dijamin bisa belajar flowchart untuk skripsi untuk tugas akhir untuk tesis atau untuk disertasi tergantung inti kontennya apa menjelas kita akan memahami bagaimana cara membuatnya kemudian nanti kita akan membuat dua flowchart flowchart yang berisi proses manual atau kondisi saat ini yang sedang berjalan dengan usulan yang akan digarap menggunakan komputerisasi seperti itu kita akan menggunakan visio versi 2003 karena apa visio 2003 ini sangat enteng dan sangat mudah digunakan ini padahal OSI ini Windows 10 versi terbaru walaupun yang terbaru ada namanya Windows 11 tapi visio 2003 ini benar-benar sangat sangat luar biasa ya apa namanya masternya juga kecil ya kemudian yang paling paling intinya adalah ketika kita menggunakan itu sangat mudah ya tampilannya atau menu-menu wizardnya sangat mudah oke langsung aja kita buka oke kemudian kalau udah terbuka ingat kita pilih yang cross fungsional flowchart ya kita klik oke kemudian nanti ada pilihan kita pilih yang vertikal supaya nanti entitasnya atau bandnya ini apa namanya letaknya di atas ya bukan di samping kiri seperti ini nah untuk number of bandnya ini kita pilih dua nanti kita akan menggunakan ada dua entity yang akan apa namanya apa namanya atau dua pihak yang akan berinteraksi antara apa namanya siswa dengan petugas purpose ya jadi yang akan kita garap nanti ini adalah flowchart pendaftaran member anggota perpustakaan ini lagi-lagi cuma contoh ya cuma contoh nah untuk include title bar ini aktifkan aja gak masalah ini informasi nanti untuk kita beri nama bahwasannya flowchart ini nanti flowchart tentang apa gitu titelnya kita kita masukkan oke kalau sudah seperti ini sekarang kita besarkan disininya kita pilih seratus nah kayak gini ya disini kita beri nama flowchart ya alur pendaftaran pendaftaran member member anggota perpustakaan di SMA X kayak gini kalau sudah kita klik di bagian sininya entity nya kita besarkan set kita besarkan oke kita besarkan lagi sedikit lagi oke sudah ya kita besarkan sedikit lagi oke sudah ini keluar dari kotak putih bawahnya ini gak masalah ya nanti karena kita akan copy ininya flowchart nya nah sekarang kita beri nama di bagian function nya ada dua entity atau di dalam bench nya ini kita ada dua orang yang terlibat yaitu siswa ya dengan petugas purpose purpose atau unit purpose kayak gini ya oke sekali lagi ini hanya contoh ya tidak ngomongin benar apa salah tapi yang saya jelaskan ini sesuai ilmu yang pernah saya dapatkan ya atau yang pernah saya pelajari seperti itu kemudian kita masuk di bagian basic flowchart shapes ini ya ini merupakan apa namanya simbol-simbol yang mempunyai keperuntukan atau fungsi sesuai dengan teori yang ada di ya apa namanya ada di buku seperti itu ya kalaupun setelah gak ada teorinya tapi disini jelas ada notasi dan ada kegunaannya seperti ini misalkan proses komputerisasi kalau seperti ini misalkan proses manual gitu ya kalau seperti ini misalkan logika ya kemudian seperti ini misalkan terminator nah terminator ini isinya biasanya star end atau mulai selesai gitu ya langsung aja kita pilih terminator usah lama-lama kita pilih mulai oke jadi plot yang pertama ini kita beri nama disininya kondisi saat ini kondisi saat ini oke kemudian kondisi saat ini alur pendaftaran member anggota perpustakaan di SMAX yaitu diawali mulai siswa mulai kemudian katakanlah menyiapkan ketika mendaftar itu menyiapkan menyiapkan apa ya menyiapkan kartu anggota oh sorry kartu tanda siswa misalnya siswa siapkan fotocopy ya fotocopy fc kartu tanda siswa kira-kira gini bisa digeser kalau 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 gak mau geser ya fontnya dikecilkan bisa atau digeser dibesarkan juga bisa diuruskan dengan garis ini kalau sudah diganda digaris tergaris pakai ini konek konek tool konektor tool panahnya oke sudah tergaris kemudian wujud dari fotocopy kartu tanda siswa ini apa betulnya kan dokumen dokumen kita beri nama dokumen 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 ini dokumen oke kita klik panah lagi kita beri nama dokumen kartu dokumen fotocopy kartu tanda siswa namanya apa ya pokoknya intinya fotocopy kartu tanda siswa gitu aja lah ini cuma contoh kan wujudnya jadi ketika menyiapkan wujudnya kan ini gitu ya kita panah lagi oke jangan lupa kita klik lagi ini oke kemudian ini diserahkan ke petugas yaudah kita copy aja ini kita copy taruh sini wujudnya kan masih sama ya kemudian di bawahnya pihak petugas purpose katakanlah apa ya memberikan formulir yaudah kasih salah memberikan formulir formulir pendaftaran pendaftaran member purpose oke kita kita pesarkan kita luruskan ini ya yang X sama X nya ini kita kasih panah lagi oke kemudian ini tadi kan dokumennya diserahkan ke sini ya ini kita garis juga ini oke ini kan ya oke sudah mantul ya rapi kemudian ini wujudnya apa memberikan dokumen formulir ini kan wujudnya dokumen masih tetap dokumen kan ya mana dokumen 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 kelihatan dokumen dokumen oh ini Masya Allah gak kelihatan oke kita klik lagi ini kita beri nama dokumen formulir gitu aja lah ya mau dikasih dokumen formulir pendaftaran ya boleh ini biar ringkas aja dokumen formulir pendaftaran oke kemudian pendaftaran oke kalau sudah ini kita copy ke sini ya copy terus ini kita garis oke ini kita garis set dokumen pendaftaran formulir ini diberikan ke siswa nah siswa akan ngisi ya ngisi formulirnya mengisi formulir pendaf pendaftaran pendaf taran oke ini kita klik ini untuk dibesarkan oke banyak kita mainannya hanya ini dengan ini kalau ya kita kasih lagi klik klik ini panah mengisi formulir pendaftaran ya kan kita besarkan kalau terapi share kemudian wujudnya juga masih dokumen dokumen pendaftaran pendaf pendaftaran ini ya dokumen formulir pendaftaran formulir pendaftaran sudah diisi sudah diisi ya tidak perlu kita beri nama dokumen formulir pendaftaran yang sudah diisi sudah tahu karena sudah diproses diisi tadi ini dokumennya tetap masih sama dokumennya kemudian dokumennya diberikan ke kita klik ini kita copy saja diberikan ke petugas lagi kayak gini ya diberikan ke petugas dari sini ini kita kasih panah lagi ini dari sini set oke kemudian ke petugas nah oleh petugas katakanlah di input ke Excel di input ke Excel misalnya ini data misalnya di input ke Excel jadi yang kita kasih panah lagi ini kemudian setelah di input ke Excel ada proses penyimpanan katakanlah gini penyimpanan penyimpanan file Excel kemudian ini datanya ini kan ya data penyimpanan penyimpanan data member penyimpanan data penyimpanan pendaftar member perpus perpus ya kan gini kan ya oke kita klik kita besarkan biar api kita beri panah kita beri panah ya kan penyimpanan proses penyimpanan kita beri nama aja biar enak proses penyimpanan cara komputerisasi ini penyimpanannya ya file penyimpanannya file penyimpanannya kemudian misalkan dicetak gitu ya dicetak proses cetak kita kasih panah katakanlah cetak cetak apa ya cetak kartu ember repus kemudian akan keluar dokumennya dokumen akan keluar dokumennya kita kasih panah lagi dokumen kartu member perpus kemudian selesai terminator lagi selesai kasih garis lagi nah ini sudah selesai yang pertama ya kan ya ini tinggal di kontrol A kontrol C masukin ke word ya oke paste ctrl v atau paste ini sudah jadi teman-teman tidak di print bimbingan ya ya kan ini yang yang pertama yang kondisi yang berjalan saat ini kita kembali ke sini nah ini file chatnya sekarang kita tambah plus lagi disini insert page kita akan buat page 2 namanya usulan oke usulan ya ini usulan ini yang kondisi saat ini oke kita besarkan 100 oke ini kita beri nama flowchart usulan pendaftaran member purpose cara komputerisasi katakan lagi ini ya simple aja oke kita besarkan kita besarkan ya yang pertama tadi ya kondisi saat ini nah sekarang yang usulannya kita besarkan oke kita mulai menggunakan basic flowchart shape disini ya kita pilih yang terminator lagi terminator kita klik mulai diisi klik 2 kali mulai kemudian apa namanya katakanlah user siswa ini katakanlah mengakses oke proses katakanlah mengakses mengakses situs purpose purpose egg ya purpose egg ini sistemnya kemudian apa namanya ini merupakan penyimpanan situs egg ya katakanlah boleh boleh aja kayak gini jika race ini mulai ini kan ya mengakses situs purpose egg ini database sistem dan database sistem egg katakanlah gini nah mengakses situs purpose egg ya ya kan ya sistem purpose egg ini contoh ya ini lagi lagi contoh ya kemudian katakanlah si siswa ini meng-entry proses entry jadi jadi kalau mau siswanya mau dijelaskan dari awal membuka browser terus terus nge-entry itu ya bisa ya tergantung tergantung sampai semua membuatnya ya ini lagi-lagi kalau ngomongin flowchart itu bener salahnya sulit ya diputuskan ya karena flowchart ini kan model atau metode untuk menggambarkan alur ya salah satunya itu bisa menggunakan flowchart kemudian disini katakanlah entry entry input entry pendaftaran ini ya oke kita besarkan pakai ini share ini kan ya di pendaftaran kemudian katakanlah setelah di entry di kesipan nah ini apa namanya ada proses penyimpanan proses penyimpanan submit ya penyimpanannya misalkan penyimpan lagi kesini katakanlah oke kemudian setelah lakukan penyimpanan apa namanya akan nampil di petugas nanti akan muncul katangkalah namanya apa ya view ini muncul datanya view atau output pendaftar output output pendaftar tekanlah output pendaftar ini kita kasih panel lagi kesini dari sini oke output pendaftar kemudian disini dilakukan proses validasi ya validasi pendaftaran setelah dilakukan validasi pendaftaran nanti akan muncul disini akan muncul apa namanya info info apa namanya info validasi hasil validasi validasi pendaftaran begini ya kita klik lagi ini kayak gini kita kasih garis dulu oke kemudian setelah ada info hasil pendaftaran pendaftarannya itu sukses ya kemudian apa namanya dilakukan cetak kartu katakanlah cetak kartu member purpose disini belum menggunakan info hasil pendaftarannya itu validasinya kalau diterima atau ditolak itu nanti bisa menggunakan ini ya decision ya itu lebih lebih panjang ini ini yang pasti pasti saja gitu ya kita kita simpulkan yang pasti pasti saja prosesnya kita kartu member kemudian dokumennya membernya ini dokumen kartu member member purpose ini dokumennya ini kita beri panah lagi seperti ini kemudian setelah dicetak dokumen kartunya selesai ini nanti di dalam sistemnya sudah ada tanda cap dan tanda tangan apa namanya secara template ini sudah selesai terminator selesai jadi kan sudah bisa dibuat secara template pokoknya kalau sudah di validasi nanti bisa dicetak ada logo cap tanda tangan dan apa namanya yang melakukan atau yang berhak melakukan tanda tangan di dalam template kartu member purpose seperti itu oke selesai ini tinggal di ctrl a edit copy masuk ke word ini enter ctrl v paste ya paste ini ini yang alur mendaftaran yang sedang berjalan ini yang usulannya ya kan ya oke sekali lagi ini contoh mudah-mudahan video ini bermanfaat mengedukasi bagi teman-teman sekalian ya yang sedang belajar atau bingung mengenai visio seperti itu saya akhiri bila itofiq berdaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati